Big Bangers, mungkin Anda tidak percaya bahwa minyak jelanta bisa untuk bahan bakar, motor, bahkan mobil. Ini adalah hasil inovasi dari anak-anak muda dari UGM, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Nanti kita berpengaruh dulu. Sebelum rasa penasaran Anda terpuaskan, Anda baiknya kita simak dulu snapshot berikut ini. Minyak jelanta selama ini hanya dikenal sebagai limbah sisa penggorengan. Namun, di tangan tiga mahasiswa UGM, Abdul Afif Al-Muflih, Khoir Eko Pamudi, dan Enri Giovanni, yang tergabung dalam tim Jeko Gasoline, minyak jelanta bisa diubah menjadi biogasoline atau bensin setara Pertamax. Produksi biogasoline dimulai dengan pembuatan katalis sebagai media konversi minyak jelanta. Selanjutnya, proses produksi dilakukan melalui reaksi hidrocracking, di mana minyak jelanta dipanaskan dalam tanur listrik, kemudian akan menguap mengalir melewati katalis tanah liat. Uap yang mengalir lewat katalis ini selanjutnya akan menetes menjadi campuran biogasoline dan biodiesel yang akhirnya dipisahkan menggunakan metode destilasi. Dari 1 liter minyak jelanta, bisa dihasilkan 240 ml bensin dan 180 ml biosolar. Hebatnya, katalis yang dikembangkan oleh tim UGM ini juga dapat digunakan secara berulang. Dengan demikian, masyarakat bisa memproduksi sendiri biogasoline atau biodiesel dari minyak jelanta maupun minyak goreng biasa. Atas penemuan ini, tim Jeko Gasoline telah meraih berbagai penghargaan di tingkat nasional dan internasional. Di antaranya, medali emas dari World Invention Intellectual Property Association, medali emas dari Indonesian Invention and Innovation Promotion Association, medali perunggu dari Malaysian Technology Expo 2016, dan penghargaan khusus dari Toronto International Society of Innovation and Advanced Skills, Canada. Itu sekilas cerita mengenai tiga anak muda, Andri, Afif, dan Koir. Nah, coba cerita bagaimana sampai terpikirkan mengubah minyak jelanta. Minyak jelanta itu minyak yang bekas penggorengan itu ya? Minyak sayur bekas. Minyak sayur bekas? Iya. Jadi goreng tempe, bekas goreng, apa ikan, apa segala macam, kalian ubah jadi bahan bakar? Iya, biogasoline. Dari mana sampai terpikirkan? Ya, awalnya kan, kita ketahui sendiri ya, biasanya kalau minyak sayur itu setelah digunakan, biasanya kan itu menanggung sisa. Nah, sisa itu tuh, biasanya kok masyarakat tuh masih sebagian banyak dibuang. Iya. Dan kemudian, dan sekarang isunya, sekarang isunya tuh adalah minyak bakar itu, minyak bahan bakar itu semakin mahal juga. Mahal juga, kemudian produksinya juga sekarang, apalagi minyak bumi semakin dikuras terus. Nah, alangkah baiknya, kedepannya itu ada suatu produk bensin atau bahan bakar itu dari nabati. Dari tumbuhan lah, gitu kan. Yang itu sifatnya itu yang bisa di-resikel terus. Kalau misalkan kita lihat alurnya ya, dari minyak makan, lalu kemudian digunakan oleh masyarakat, habis itu digunakan untuk bahan bakar. Ini kan sangat eco-friendly. Jadi, prosesnya bagaimana, prosesnya? Kalau satu liter jelanta, itu jadi berapa banyak atau berapa liter bensin? Sebenarnya kita kan pakai minyak jelanta, minyak bekas. Nah, dari satu liter minyak bekas, kita dapatkan produk mentah ini sekitar 420 mili. Dalam seribu mili, kita dapatkan 420 mili. Kemudian, kita pisahkan berdasarkan titik didih atau dibilang destilasi, kita peroleh sekitar 200 mili biodiesel dan 220 mili biogasolin. Biayanya kalau boleh tahu untuk menjadikan dari satu liter menjadi satu liter ini. Atau untuk jadi satu liter itu biayanya berapa? Maksudnya harganya bersaing dengan harga di ini sekarang. Betul, kalau harganya ini kan sekarang harga bensin lagi turun malah. Mungkin ini kan awalnya dari penelitian gitu kan, jadi kita masih kerjanya di lab, bukan dari amas. Belum sampai kerja-kerja udah siap nulis, Cek. Mau dibeli semua ini. Saya kagum sekali sih. Ini keren sih. Keren sekali. Jelanta, karena kita kan juga memberikan pemberdayaan ekonomi kepada ibu-ibu di bawah piramida. Nih, kan 50 ribu ibu-ibu, bayangin pengusaha kebanyakan jualan. Kita bisa monetizing. Iya, bisa dimonetasi. Jadi bekas minyak bisa diuangin buat mereka. Nah, pertanyaannya saya menyambung dengan pertanyaan Rene tadi. Kalau misalnya nih, ini bisa dibuat semacam cara-cara yang do it yourself at home gitu. Mungkin apa enggak? Kalau mungkin ini benar-benar menemukan satu terobosan buat saya. Jual ini yang dijual, campurannya gitu lah. Sebaik ibu-ibu nyampur sendiri, masak sendiri. Jadi daripada bikin satu pabrik yang gede, ini ada pabrik kecil-kecil. Jadi berpikir dalam skala mikro. Home industry gitu ya. Home industry dan micro distribution. Ya, sebenarnya kalau menurut kami itu sangat memungkinkan. Karena kita menyederhanakan prosesnya. Oke, kita mulai kapan? Dari tadi sebenarnya kita kenapa ketawa-ketawa. Satu, membayangkan hasilnya kalau memang betul bisa. Itu betapa banyaknya ibu-ibu. Tapi di satu sisi sebenarnya kita kurang percaya. Coba kita buktikan dulu. Ini kan ada motor. Ini motor. Motor ini bensinnya memang udah dikuras. Kebukain ya. Tapi kita berharap apa? Ini bisa hidupin motor. Berapa? Eh, eh, eh. Cium. Coba, ini kita mau tuangkan atau gimana? Ya, tuangin aja. Tuangkan aja ya. Ini motornya siapa? Kalau gagal rusak loh ya. Enggak. Oh, udah, kita sudah sering. Sudah sering. Bapak, hati-hati, Bapak. Hati-hati. Gak meledak ini ya. Ini kecampur dengan bensin yang biasa gak apa-apa kan? Ya, emang pastinya hampir sama. Oh, udah sama. Oke. Baik, kita tutup. Kita coba starter ya. Vroom, vroom. Siapa yang biasa naik motor? Saya memang hindar aja. Tentu konsat. Wow. Nah, ini cukup artinya bahwa motor bisa menggunakan bahan bakar ini ya. Dan tidak perlu modifikasi. Tidak perlu modifikasi. Tidak perlu ada campuran-campuran lain lagi. Dan di mesin kendala juga tidak perlu dimodifikasi. Sudah cukup? Oke, jadi tidak ada kendala. Sudah diuji coba berapa kilometer ini untuk motor? Dan kemudian kita cek mesinnya rusak atau tidak. Enggak ya? Kalau uji untuk dipakai motor belum kita lakukan. Soalnya ini kan baru proses penelitian kemarin kan? Ada di event-event nasional dan internasional. Tapi belum sampai dipakai sekeliling Jawa dengan ini ya. Tapi poinnya adalah ini sudah bisa menggerakkan motor-motor yang berbahan bakar gasolin ya. Baik, menarik sekali ya. Kita berikan aplaus untuk tiga anak muda ini ya. Luar biasa. Big bangers, itu tadi cerita mengenai tiga anak muda dari UGM. Dengan inovasi yang mereka lakukan, ini membuat kita semakin bersemangat. Bahwa bangsa kita punya anak-anak muda kreatif, anak-anak muda yang punya visi jauh ke depan. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan, inovasi yang mereka ciptakan bisa memberikan dampak yang luar biasa. Terutama bagi kaum ibu-ibu penghasil jelanta. Oke, sampai jumpa lagi di acara Big Bang berikutnya. Do more, do good. Big Bang!